Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara membayar tagihan air PDAM melalui aplikasi Seabank. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Seabank-nya. Dari menu awal Seabank, kita klik top up dan tagihan. Setelah itu, kita klik di bagian tagihan ada PDAM, kita klik yang ini. Pilih wilayah, disini kita ketik ya wilayahnya, wilayah domisili kalian. Nah, disini saya ada di kabupaten, ya ini ya, sudah, jika sudah dimasukkan wilayahnya, masukkan ID pelanggan, setelah itu kita klik lanjutkan, maka disini akan muncul ID pelanggan beserta nama pelanggannya, pastikan nama pelanggannya itu sudah benar. Lalu ada periode tagihan, jumlah pembayaran, disini saya membayar tagihan air sebesar Rp43.000, ditambahkan dengan biaya admin sebesar Rp2.500, sehingga saya membayarnya Rp45.500. Kita klik bayar untuk metode pembayaran dengan rekening Seabank. Klik bayar. Oke, pembayaran diterima, disini pembayaran tagihan masih sedang diproses ya. Kita tunggu beberapa saat, barusan sudah ada notifikasi dari Seabank, pembayaran telah berhasil diterima, oke. Oke, statusnya sudah berubah, sekarang pembayaran tagihan sudah selesai diproses. Nah, kalian bisa download faktur atau struknya disini, nah ini adalah struk dari pembayaran tagihan BDAM-nya. Nah, sampai disini saja pembayaran tagihan BDAM-nya sudah selesai atau sudah lunas. Jadi, caranya sangat mudah, cepat, dan aman tentunya. Oke, sampai disini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!